Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini saya akan membuat alat yang bermanfaat untuk bengkel saya sendiri ya di sini saya menggunakan pen piston bekas Honda bit ya teman-teman yang tebal seperti itu yang satunya tadi itu pen piston Jupiter Z ataupun Rifle Absolut itu tidak bisa digunakan karena longgar di mata obeng ketok ya teman-teman Nah jadi langkah pertama ini kita panaskan dulu untuk pen pistonnya ya teman-teman kita panaskan sampai benar-benar merah ya teman-teman dan jangan lupa kita gunakan tang untuk memutarnya karena ini panas kalau kita putar pakai tangan pasti tangan kita yang melepuh ya terkecuali kalau kita punya kodam helikopter atau kodam magicom ya mungkin bisa kebal ya teman-teman Oke setelah panas kita masukkan obeng ketok dan kita pukul-pukul seperti ini teman-teman ya dan untuk obeng ketoknya kita pakai yang bekas saja teman-teman jangan yang baru karena yang baru itu masih bisa digunakan untuk melepas baut ya dan juga untuk pegangannya kita menggunakan tanggem ataupun tang bisa juga tapi kalau tang kita harus pegang secara kuat-kuat bener ya teman-teman sup biar tidak mental setelah masuk kita pukul-pukul di sudut obeng ketok yang rata ya teman-teman kita bentuk seperti ini supaya dia nanti kuat ya dan terbentuk untuk ukuran obeng ketok maupun kunci 8 setelah panas kita celupkan ke oli ini oli teman-teman ya kita celupkan oli sampai kemebul seperti ini pelupuk-pelupuk nah ini hasilnya setelah dingin dan terbentuk segi enam kita masukkan nah ini masuk ya teman-teman untuk obeng ketoknya lalu saya ini ganti untuk pegangannya karena pegangan yang lama ini kemarin tuh terlalu besar jadi saya ganti saja menggunakan pen piston tuh tadi teman-teman nah ini kupotong aja nah setelah semuanya terpotong jangan lupa kita rapikan untuk sisi-sisinya ya teman-teman dan kita ratakan jika potongan kita kurang lurus ya teman-teman oke lanjut ini untuk proses pengelasannya jadi disini saya hanya menggunakan untuk setang sehernya itu yang pendek ya teman-teman ini kita las dulu satu titik saja dulu teman-teman ya untuk nih pengelasan dan kita usahakan lurus ya teman-teman jangan bengkong karena kita butuh kelurusannya oke setelah kita titik kita paskan dulu sekiranya sudah lurus nanti kita baru las keliling merata dan benar-benar kuat harusnya untuk pengelasan ini jangan hanya titik menitik tapi kita harus benar-benar kuat untuk di bagian sambungan ini teman-teman oke setelah dingin dan seperti ini hasilnya teman-teman ya untuk lubangnya sudah terbentuk persegi enam seperti ini teman-teman dan kita manfaatkan untuk gagang obeng ketok nah ini jadi ketika kita mau menggunakan obeng ketok ini bisa kita ganti-ganti untuk matanya teman-teman karena kadang kalau saya sendiri kalau menggunakan obeng-obeng yang belian itu kayak kurang yakin terutama jika menemui baut yang agak dol ataupun agak kencang ya teman-teman bisa merusak untuk kembang obeng hanya ya teman-teman nah seperti ini contohnya untuk mata yang min tadi sangat mudah meskipun kuat ya nah jadi untuk melepas baut-baut yang keras jika mata obeng yang menggunakan mata obeng ketok itu lebih pede dan tidak merusak untuk kembangannya ya teman-teman oke untuk video kali ini sampai disini semoga bermanfaat kita ketemu di next video